Oke guys, masih di channel Wanda Panda guys Semoga sehat selesai guys Seperti biasa guys, kita akan buat ini nih Banyak barang-barang bekas di rumah guys Atau di depan rumah juga banyak banget nih guys Kita akan coba jadiin sesuatu yang lebih berguna guys Dari 2 paralon dan 1 gabus ini guys Atau 1 karet atau ini guys Nah ini, aduh ini sangat tidak bermanfaat Kalau kita tidak aplikasikan atau kita tidak gaskin guys Kita akan coba gaskin guys Kita akan jadiin sesuatu yang lebih berguna guys Wow, 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 amazing banget nih guys Nah, kita langkah pertama paralon ini kita belah guys Belah jadi 2, nah seperti ini ya Pakai solder guys, yang sudah kita modifikasi Bisa lihat di video-video sebelumnya guys Ini modifikasi cutter ini guys Ini sangat mempermudah banget guys Dalam membelah paralon guys Anak paralon ini sangat keras ya Kalau kita gergaji lumayan gempor guys Ini bisa pakai cara ini guys Pakai cara cutter ini ditempelin ke solder Wow, wow, auto keren banget nih guys Auto mudah banget dan gampang banget guys Nah, si bagian paralon yang kedua Nah, kita pilihin yang agak pas ya guys Nah, ini kira-kira bisa lah dipakai guys Nah, si ujungnya dibelah kayak gini guys Jadi bagian ujungnya kita belah seperti ini guys Nah, kita belah Ini mudah banget guys Dalam membelah itu guys Membelah paralon ini karena Auto si cutter ini jadi sangat panas guys Jadi ditempelin doang auto terbelah guys Terus kita butuh korek guys Korek gas atau lilin atau apapun guys Biar dia meleleh bisa kita bentuk guys Pokoknya ini jadi alat yang sangat-sangat berguna banget Buat kehidupan kita guys Wow Pokoknya memang sangat bermanfaat guys Jangan di skip tonton terus Pokoknya setiap video-video Wanda Panda akan menyajikan ide-ide kreatif guys Wow Tangan anda akan lebih kreatif lagi guys Akan lebih gampang lagi guys Dalam membuat sesuatu guys Nah, kayak gini guys caranya guys Kita tinggal cuma panasin doang guys Jadi, si ininya di deang-deang gen guys Gak tau kata bahasa Jermannya guys Di deang-deang gen korek guys Jadi dia auto lembek guys Nah, kita capit karena ini panas guys Kalau pakai tangan itu debus namanya guys Nah, kita capit pakai tangan ini Kita lurus-lurusin guys Tinggal kita bentuk-bentuk seperti ini guys Pakai tangan Wow, gampang banget guys Nah, kita rapihin pakai gunting guys Ini karena guntingnya gede ya Jadi, gampang banget buat ngegunting-gunting Si ujung pararon ini guys Ini tinggal dirapihin aja guys Mudah banget Gampang banget di aplikasikan guys Atau dicontoh guys Nah, udah jadi ya Ini udah jadi kita lengkungin lagi guys Ini pakai korek lagi guys Atau pakai gas lagi guys Nah, dilengkungin kayak gini Berbentuk huruf U guys Karena ini huruf U ini nanti Otomatis nanti biar Sangat ini ya Biar dia ngeplug guys Ke paralon yang akan kita sambung guys Ini dibuat U-nya biar sempurna Harus tekukannya Harus presisi guys Biar dia tidak gerak-gerak guys Nah, dibikin presisi seperti ini ya guys Nah, kayak gini guys Kurang lebihnya guys Ini udah jadi nih guys Kita tinggal lem guys Ini auto jadi alat yang sangat keren banget guys Jadi alat auto jadi alat yang sangat matching banget guys Yang sangat berguna banget nih Kita ukur bagian tengahnya guys Ini kita akan cari tengahnya Titik tengahnya di mana guys Nah, ternyata disini guys Kita coba titik tengahnya Nah, kita kasih lem guys Kita kasih lem di bagian tengah paralon ini guys Biar dia center guys Dan biar dia biar enak dipandang guys Karena kalau tidak center itu Akan kurang enak dipandang guys Dan tidak artistik guys Pokoknya biar akurat guys Nah, kita tempelin si lem tembak ini guys Pakai lem tembak auto sangat enak ya Dalam ngelem-ngelem guys Nah, kita tempelin kayak gini guys Tidak tinggal di klopin kayak gini Ini udah auto nempel ya Auto nempel tinggal kita presin pakai tang guys Pakai tang aja guys Biar dia lebih kuat ya guys Atau dia lebih ngeplak Karena ini nanti pinggiran-pinggirannya kita lem juga guys Tuh, ini gerak-gerak guys Kalau tidak pakai penjepit guys Kita akan jepit pakai tang guys Nah, kayak gini guys Ini auto presisi banget guys Auto presisi banget Ini kita lem di bagian pinggirnya Wow, wow, wow Pokoknya ini jadi alat yang sangat keren banget guys Alat yang auto sangat Pokoknya memang memperburah banget kehidupan kita guys Lihat aja guys Sampai selesai guys Ini buat apa alat ini guys Pokoknya memang matching banget guys Nah, kita bagian pinggirannya Kita pokoknya lem semua ya Biar dia lebih kuat banget guys Memang matching banget ini guys Jangan lupa juga guys Dukung channel kita terus guys Biar channel ini lebih berkembang Dan lebih sering dalam mengupload-upload ide-ide kreatif lainnya guys Setiap harinya tentunya Akan menyapa teman-teman semua Nah, kita langkah ke selanjutnya Kita rapihin guys Ini ada bekasan busa ati Atau karet ati guys Kita rapihin guys Kita gunting sesuai kebutuhan kita guys Nah, ini dirapihin ya Kita akan mempaatin cuma sesuai dengan alat Ukurannya dipasin dengan alat yang kita bikin guys Nah, kayak gini guys Ini kurang lebih Sampai 80% mau jadi guys Nah, kita rapihin ya Bagian pinggiran-pinggiran si karet ati ini guys Ini kalau nggak pakai karet ati bisa pakai busa guys Nah, ini pakai karet ati lebih presisi Ini dimasukin ke dalam celah ini Pakai bantuan obeng guys Karena ini sangat nge-press banget guys Susah untuk masuknya guys Kita bantu pakai obeng guys Dicolok-colok, ditarik guys Karena ini lumayan presisi banget Kalau udah masuk nanti susah keluar dan presisi guys Pokoknya mah keren banget guys Jadinya guys Wow, wow, wow Ini bisa jadi alternatif guys Ditarik-tarik pakai tanggai gini guys Ini auto barang bekas Jadi sangat berguna guys Jadi sangat berguna bagi kehidupan kita guys Nah, kita tarik-tarik kayak gini guys Ini kurang lebih mau 90% jadi guys Wow, wow, wow Banyak amazing banget nih alatnya guys Nah, ini udah ditekan-tekan ke dalamnya guys Ini udah hampir mau jadi guys Kita gunting-gunting rapihin guys Kita bikin sudut lancip di ujung si karet ati ini guys Atau bus saat ini guys Nah, kita Ini lumayan susah guys Kalau pakai pisau cutter Atau pakai gunting ya Ini karena terbentur si dudukan ininya guys Nah, kita pakai ini lagi guys Kita mempaatin solder yang kita pasang Mau dipakai cutter ini guys Ini sangat-sangat gampang banget guys Dalam mengikisnya guys Dalam membuat sudut sangat mudah banget Karena ini panas guys Jadi auto langsung rapih guys tuh Digerakin dikit doang Ini si busa atinya auto langsung rapih guys Ini keren banget pokoknya guys Pakai alat solderan ini guys Pakai Dimoni pakai cutter guys Wow, wow, wow Pokoknya amazing banget nih guys Ini dirapihin Tinggal kita rapihin Serapih-rapihnya kita Sebisa-bisanya kita Auto sangat bermanfaat nih guys Nah Kita rapihin ya Semua ya Dikira Kalau udah kira-kira rapih lah ya Udah buat dilihatnya Udah buat enak Dan dipakainya enak Nah, kita akan aplikasiin guys Untuk apa? Yah, yah, yah Untuk mengeringkan air guys Nah, ini depan saya Bekas hujan Ini auto belepotan Kemana-mana guys Ini di teras rumah kita Bisa pakai alat ini guys Wow, wow, wow Auto kering banget guys Nih guys Ini auto langsung kering guys Seperti di empel guys Atau seperti dilap guys Ini auto air langsung Bersih guys Auto terkucur ke pinggirnya guys Jika kita tarik Wow, wow, wow Sangat-sangat presisi guys Sangat-sangat kering guys Ini bisa juga disambung guys Ini kan saya bikin pendek guys Karena bekasan paralonnya Cuma ada segini Nah, ini kering banget guys Ini bisa disambung sama Tok kayu Atau sama paralon lagi guys Tinggal sesuai kebutuhan kita guys Ini sangat matching banget Bisa digunakan sesuai kebutuhan Bisa dipanjangin juga Pokoknya auto keren banget guys Jangan lupa like, share, subscribe Jika kalian suka video ini Tekan like, komen, share, subscribe Ya guys Jangan lupa like, share, subscribe Jangan lupa like, share, subscribe Jangan lupa like, share, subscribe